Sesedih itu Loli waktu kita, terharu waktu kita supporterin kamu bahwa takut nangis deh. Halo, 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 welcome back to my channel di Lili Estelita. Nah buat kalian yang sering banget tanya nih di DM aku, Kak gimana sih ceritanya jadi Putri Indonesia, motivasinya dan semuanya. Hari ini nih aku bakal bahas tentang Putri Indonesia cuma di channel ini. Makanya tonton sampai akhir dan jangan lupa subscribe. Oke semuanya kita akan mulai dari ceritanya, what is the motivation dan why am I want to be Putri Indonesia 2014? Pertama adalah sama kayak video-video sebelumnya yang pernah aku bahas bahwa aku anaknya planning abis dan emang selalu punya mimpi dan tujuan buat dikejar. Karena aku percaya when you believe in your dream, your dream will find its own way. Jadi kalau kamu percaya sama mimpi kamu, mimpi kamu itu akan menemukan jalannya sendiri buat jalan, buat jalan, buat menuju ke kamu. Jadi waktu aku masih kecil nih dari aku TK, aku udah punya cita-citanya mau jadi apa aja salah satunya jadi dokter sama kayak yang udah aku bahas nih di video sebelumnya. Gimana sih ceritanya dari awal mimpi sampai mencapai hal itu. Terus yang kedua, aku juga punya mimpi jadi Putri Indonesia. Kenapa? Ini silly banget sebenernya. Kalian tau gak sih waktu kecil tuh suka banget didongengin cerita kayak Cinderella lah, Aurora lah dan semuanya. Bedanya adalah buat aku cerita itu menjadi sangat nyata dan sangat menjadi ambisi buat aku. Jadi kayak setiap aku dengar cerita itu aku selalu berharap gimana caranya jadi seorang Putri. Gimana ya caranya biar kayak tokoh-tokoh si Cinderella itu, Aurora itu gitu. Dan aku berpikir oke one day aku akan menjadi Putri. Pake mahkota, pake baju bagus, dada-dada dan yang jelas aku pengen dicintai banyak orang dan juga bermakna buat banyak orang. Makanya waktu kecil aku ngeliat nih acara Putri Indonesia di TV dan aku langsung mikir kayak, I'll be that girl, really I will walk there and just like, dada-dada gitu, pake baju bagus dan pake mahkota. Coba dong bayangin kalo misal kalian pake mahkota di tengah mall gitu, paling kalian juga cuma akan diketawain. Tapi kalo kalian jadi Putri Indonesia pake mahkota di tengah mall, banyak yang ngajak foto guys. Oke akhirnya dari segala mimpi itu, aku merencanakan semuanya. Aku ngeliat apa aja sih kriteria yang mereka butuhkan. Satu, mereka butuh seseorang di atas 17 tahun, di bawah 25 tahun. Mereka ingin seseorang wanita yang tinggi, berkepribadian yang baik dan bermanfaat buat banyak orang. Dan juga mereka ingin seseorang yang punya 3B, brain, beauty, and behavior. Jadi ketika aku tau ini semua, aku mencoba untuk membawa segala macam aktivitasku ke arah hal tersebut. Jadi aku mulai serius untuk sekolah, lalu menggapai cita-citanya aku itu apa, dan kok mereka butuh brain, beauty, behavior. Brainnya udah beauty, mereka butuh wanita yang cantik dan tinggi. Aku ikut olahraga nih, minum segala macam suplemen kalsium. Tapi jangan minum suplemen-suplemen yang tanpa ini ya, tanpa izin edar. Aku minum suplemen kalsium yang emang udah ada izin edarnya dan juga udah konsultasi sama dokter. Olahraga ku bener-bener rutin biar aku bisa punya badan yang tinggi harapannya. Dan juga aku jaga behaviorku. Behavior gimana sih seorang jadi putri itu, bagaimana mereka duduk, bagaimana mereka berdiri, bagaimana mereka berbicara. Nah itu semua aku pelajarin dan aku jadiin satu menjadi kepribadianku. Yang akhirnya aku bawa hingga aku berusia 20 tahun. Makanya aku berpikir untuk di umur 20 tahun, karena aku udah cukup dewasa, karena aku udah belajar nih 3 tahun yang lalu sebelumnya. Tapi aku kalau misal gagal juga masih punya waktu 5 tahun ke depan untuk mencoba lagi. Gila ya, aku udah seperhitungan itu loh waktu itu. Terus akhirnya pas umur 20 tahun, waktu itu aku kuliah semester ke 5 masuk ke 6. Itu udah mulai susah-susahnya kuliah, aku memutuskan untuk daftar. Dan aku nggak bilang siapapun bahwa aku daftar Putri Indonesia. Jadi aku follow nih website-nya Putri Indonesia. Setiap bulan aku lihat update-an mereka. Kapan mereka buka pendaftaran, kapan mereka penutupan pendaftaran. Dan akhirnya aku melihat bahwa mereka membuka pendaftaran pada bulan Juli. Waktu itu aku sempat ketemu dengan Putri Indonesia D.I.E. 2011 ya, Mbak Dinda. Aku sempat ngobrol-ngobrol karena aku emang udah ikut modeling lama dari SMP. Terus aku tanya, Mbak Dinda gimana sih caranya jadi Putri Indonesia? Dan saat itu dia menganjurkan, udah coba aja Lili pokoknya coba aja. Jadi kalau ada apa-apa tanya sama Mbak Dinda. Nah aku tanya-tanya nih akhirnya sama Mbak Dinda. Sampai akhirnya pas 20 tahun, itu 2 tahun setelah aku ketemu Mbak Dinda. Kalau nggak salah, aku memilih untuk join Putri Indonesia. Dan aku tanya-tanya banyak tentang cara daftarnya ke beliau. Aku masukin berkas pendaftaran, waktu itu ke Mustika Ratu. Dan menunggu apakah aku akan masuk seleksi atau nggak. Aku nggak bilang siapa-siapa. Aku cuma bilang sama orangtuaku aja. Dan aku nggak bilang ke temen-temenku. Kenapa? Karena di situ ada ketakutan tersendiri bahwa mungkin aku nggak akan keterima gitu. Sampai akhirnya aku dapat balesan bahwa, Yeay aku masuk untuk audisi di regional Jogja. Aku kasih tau cuma sama 2 orang temenku. Jadi aku punya geng ini berlima. Terus aku kasih tau sama 2 orang temenku. Bahwa aku daftar Putri Indonesia. Nah 2 yang lain ini akhirnya memberi tau 2 orang lainnya. Surprisingly. Karena pas hari aku malam final. Jadi nggak ada yang tau bahwa itu saat itu aku audisi. Bahwa aku lagi karantina tuh nggak ada yang tau. Bener-bener yang tau tuh cuma mama, aku, dan 2 orang temenku ini. Akhirnya aku audisi di situ udah dek-dekan karena aku pikir juga aku nggak akan menang gitu. Untuk regional Jogja siapalah aku nih gitu. Akhirnya waktu maju ke depan pas malam final. Mamahku dateng, papaku dateng. Dan 2 orang temenku ini dateng. Mengajak 2 sahabatku yang lainnya secara diam-diam. Jadi mereka cuma bilang, eh hari ini dateng yuk main bareng-bareng gitu. Ternyata si 2 orang yang lainnya ini dibawalah ke acara kita. Terus disana ketika semua orang punya supporter, bahkan ada yang bawa baliho, semuanya punya banyak temen-temen buat mendukung. Dan aku cuman sendirian. Mama, papa, sama temanku 4 orang. Terus waktu itu aku masih ada pacar, ada pacarku 1 orang. Itu ngedukung aku. Lalu itu ternyata ngedukung aku cuma 5 orang di antara ratusan orang lainnya. Aku bilang, yaudahlah ikhlas aja apapun hasilnya. Yang penting aku udah tau nih cara-caranya gimana. Dan gak tau kenapa, gimana, aku percaya dari awal bahwa aku punya kelebihan kok. Meskipun mungkin orang lain tidak melihat itu. Tapi aku percaya sama diriku sendiri bahwa aku bisa, bahwa aku ada kelebihan, bahwa aku layak untuk mendapatkan posisi ini. Dan alhamdulillah malam itu lancar dari berapa ya waktu itu? 30, masuk ke 10, akhirnya masuk ke 5. Dan aku menjadi 2 yang standing di depan. Aku standing sama temen kamarku sendiri. Mbak Dias, Mbak Dias ini adalah salah satu cewek yang menurutku oke banget. Cantik, pinter, baik. Dan aku mikirnya kayak, oh ini pasti Mbak Dias nih yang menang gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya waktu itu aku yang mendapatkan crown-nya. Kaget banget sih karena tiba-tiba aku dapet crown. Senang banget. Akhirnya aku bisa mewakili daerahku di Putri Indonesia. Dan waktu itu ada banyak banget pertanyaan yang entah gimana Allah memudahkan aku menjawabnya. Sampai temenku tuh terheran-heran. Hah? Lili bisa jawab kayak gitu gitu. Andaikan aku masih ada rekamannya. Aku pengen banget share sama kalian tentang malam final Putri Indonesia DIY waktu itu. And the day after date in the morning. Aku ada di halaman pertama koran di Jogja. Hari itu baru semua temen-temen aku tahu bahwa aku ikut Putri Indonesia. Sahabat-sahabat aku baru tahu bahwa ternyata aku menang semalam aku menang audisi Putri Indonesia DIY. Satu banyak banget yang ngucapin selamat dan banyak banget juga yang mempertanyakan kayak, Kok Lili gak bilang-bilang sih? Tau gitu kan aku dateng. Kok Lili gak bilang-bilang sih? Tau gitu kan kita sponsor. Dan waktu itu kayak, ya gimana dong? Ada ketakutan tersendiri bahwa aku gak menang. Daripada kalian udah capek-capek datengin aku terus habis itu aku gak menang. Kalian udah gak habisin waktu ternyata aku gak bisa ngasih apa-apa ke kalian. Aku kan juga takut juga kan kayak gitu. Nah akhirnya, ya gimana ya rasanya kayak kamu cuma punya supporter sedikit. Kamu memang merahasiakan itu. Tapi hasilnya sangat-sangat memuaskan. Ketika semua orang mendukung lawan-lawan kamu dengan suara yang riu. Dan terus kamu gak punya supporter itu rasanya sebenarnya emang bikin, gak bikin sedih sih guys. Tapi kayak ya emang beda aja rasanya. Tapi itu tidak pernah menurunkan kepercayaan diriku amapun percayanya aku bahwa aku bisa menang di acara itu. Jadi selesai aku dinobatkan menjadi Putri Indonesia D.I.E. 2014, aku didatangi oleh tim. Mereka meminta aku untuk menurunkan berat badan 6-10 kg dalam waktu 1 bulan. Karena aku harus ikut final di Jakarta bulan depan. Waktu itu aku sempat kayak, what? 6-10 kg dalam 1 bulan gitu kayak. Gila! Nah ini ada cara-cara yang jangan diikuti sih sama kalian. Cuman ini cukup berhasil buat aku. Paginya aku bener-bener udah mulai gak makan gula sama makan nasi. Aku cuma makan buah sama, waktu itu bahkan lauk. Aku cuma makan buah setiap hari. Dan itu posisinya adalah aku masih kuliah dan mau ujian. Jadi pagi aku makan buah, buah pir, buah apel, semuanya dipotongin. Aku makan. Terus aku bawa makan buah-buah buat makan siang. Dan juga nanti malam aku akan makan buah hal yang sama. Jadi setelah panjang hari aku tuh cuma makan buah-buahan. Hal ini memberikan hasil aku turun 6 kg dalam 1 bulan guys. Sebenernya kayak gila ya. Dan akhirnya aku memang turun berat badannya. Semuanya siap. Tapi aku mengalami gangguan menstruasi di situ. Nah gituin semua ceritanya. Sampai aku akhirnya ke Jakarta. Di saat yang bersamaan, waktu itu aku mau ujian di FK. Nah jadinya bener-bener waktu itu sangat-sangat terbagi banget. Antara kuliah, latihan nari, latihan public speaking, latihan catwalk, cari baju. Terus habis itu aku juga harus nyiapin segala macam buat berangkat kesananya. Dan juga aku harus nyiapin ujian. Karena akhir minggu itu ketika aku harus berangkat adalah minggu aku ujian. Nah waktu itu bener-bener kayak yang agak sedih sih. Karena kurang banyak dapat dukungan dari orang-orang. Waktu itu ada satu orang panitia yang membantu aku buat cari-cari baju dari desainer. Terus aku sempat dapet juga baju dari pemerintah daerah buat nari. Ya lumayan lah untuk membantu aku buat kesana. Sisanya aku mencari-cari sendiri dan belajar sendiri. Terus waktu itu hari Rabu aku ingat banget aku ujian. Blok paling susah di AFK tentang kesehatan dan kelainan dari alat anak. Anak waktu itu anak dan alat cerna. Aku lupa antara itu. Itu adalah hal yang paling sulit. Dan itu adalah nilai terjelekku sepanjang sejarah di AFK. Bener-bener nilainya tuh jelek banget. Udah kayak diskonan baju-baju gitu loh. Jadi kayak yaudah lah ya mau gimana sih namanya juga gak konsen. Belajarnya juga kurang gitu. Cuman yaudah lah memang ada sesuatu yang harus diikhlaskan. Tapi juga gak jelek-jelek banget yang terus kalian mikir aku gak lulus. Itu juga enggak. Cuman memang itu jadi nilai paling burukku selama di AFK. Waktu itu aku langsung nyiapin dalam satu malam segala macam perabotannya untuk berangkat kesana. Aku bawa waktu itu tiga koper gede. Jadi aku adalah orang yang sangat jarang traveling. Karena keluarga ku semuanya di Jogja. Kemudian keluarga besarku juga di Jogja. Jadi aku tuh jarang banget untuk traveling ke luar kota. Ini adalah salah satu traveling dimana aku bawa bagasi banyak banget. Itu tiga bagasi gede cuman buat aku sendiri. Kayak yang gak pernah kepikiran ya aku akan bawa bagasi tiga segede ini gitu. Karena emang banyak banget yang harus dibawa. Aku berangkat sama mama, papa. Sekali lagi aku tidak menceritakan ke temen-temenku. Ayo dateng dong kalau aku mau berangkat gitu. Enggak, aku cuman cerita bahwa aku akan mulai berangkat besok pagi. Tiba-tiba surprisingly your friend came to airport. Jadi temen-temenku dateng ke airport membawa bunga. Dan itu rame banget. Dan mereka bener-bener kayak buat aku semangat gitu. Kayak terharu guys. Kalau misalnya inget itu mereka bener-bener dateng bawain aku bunga. Support aku buat aku berangkat tanpa bilang ke aku sebelumnya. Kayak surprise gitu. Dan hari itu mereka suka bilang kayak gini. Lili kamu tuh jarang banget ke luar kota ya. Pesawatnya tuh masih nanti jam 8. Kenapa jam 6 kamu udah sampai bandara? Mereka selalu ngomel kayak gitu. Saking aku bener-bener kayak waktu itu pesawat baru jam 8 atau jam berapa. Aku tuh udah sampai bandara udah dari jam 6 gitu. Ya gimana dong takut over baggage dan lain-lain. Aku bawa tiga koper besar dan ayolah aku mau karantina. Aku mau semuanya aku siap gitu. Dan datanglah aku ke Jakarta. Aku cukup jarang ya pergi ke Jakarta. Jadi agak gak tau jalan disana. Terus aku langsung dateng ke Geraha Mustika Ratu buat mulai karantina. Waktu itu ngeliat. Ya ampun yang lagi cantik-cantik banget. Bener-bener kayak wow. Kelilingi oleh wanita-wanita super cantik dari semua Indonesia gitu. Menurutku itu keren banget. Dan kenapa sih aku selalu melakukan kebegoan? Aku gak tau kenapa. Aku menjadi salah satu orang yang tidak tergabung di WhatsApp mereka. Aku bawalah koper ke tempat aku technical meeting. Ternyata salah. Ternyata koper itu harusnya ditaruh di hotel tempat kita karantina dari hari sebelumnya. Jadi kayak yang what ketika semua orang cantik gitu aku mau koper tiga dan kebingungan gitu. Untung waktu itu ada mama. Jadi akhirnya mama yang membawain si koper itu untuk ke hotel. Dan aku masuk ke dalam bis. Waktu itu adalah aku seneng banget karena finally this is my dream gitu. I'm here in my dream gitu. Kayak what ini keren banget. Dan aku langsung mulai karantina selama 10 hari di hotel. Waktu itu mama tuh sempet kayak yang ada banyak suara-suara buruk di luar sana. Ini adalah salah satu hal yang belum pernah aku dapetin sebelumnya. Karena aku selalu punya temen-temen yang suportif, mendukung dan semuanya. Dan tiba-tiba banyak banget suara buruk di luar sana yang ngomongin tentang aku maupun orang-orang lain di sekitar aku. Waktu itu mama sempet kayak yang down. Justru maaf mama yang down ya bukan aku. Karena aku hanya melihat bahwa ini mimpiku, aku lagi mau jalanin mimpiku. Sedangkan mama ku melihat bahwa mama ku tuh takut banget bahwa ya ampun. Mama takut aku kecewa bahwa ternyata apa yang aku harapin itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Bahwa ternyata kok lingkungannya seperti ini ya. Kok orang-orang lain seperti ini ya. Kayak gitu. Terus aku dada-dada aja dengan senyum. Waktu aku senyum dada-dada di bis mama tuh bilang kayak gini. Ya ampun mama tuh liat lili dada-dada senyum di bis mama sendiri kayak dedekan sedih. Takut. Takut bahwa ternyata ini tidak seperti yang dimimpikan gitu. Akhirnya aku karantina nih selama 10 hari. Aku satu kamar sama Elvin. Hai Elvin. Aku satu kamar sama Elvin. Dan itu tuh sangat menyenangkan sekali. Terus tiap pagi kita sarapan. Entah gimana ya aku selalu suka sarapan di hotel. Karena ada berbagai macam pilihan menunya. Tapi selama 10 hari kamu di hotel. Itu kayak anjir gue bosen makan. Dan gue harus diet gitu. Akhirnya aku cuma makan salad aja tiap hari. Dan bahkan karena gak sarapan aku cuma minum teh hangat. Ini ya Mustika Ratu yang buat seliminti itu. Dan waktu itu berat gue juga makin turun, makin turun, makin turun. 10 hari itu seru banget. Karena kita jalan-jalan kemana-mana. Kita bahkan ke salah satu daerah di Jakarta. Di lorong jembatan dan ketemu orang-orang di sana. Terus kita juga ke Galeri Indonesia Kaya. Kita jalan-jalan ke media. Sebuah pengalaman berbeda buat aku. Sebagai seorang anak. Itu buku kali ya. Atau gimana. Untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu. Walaupun sebenarnya aku juga ikut organisasi. Jadi misalkan kunjungan kesana-kesini itu juga sering. Dan aku juga modeling. Tapi ini bener-bener sebuah cerita tersendiri. Karena disitu aku punya sahabat-sahabat yang baik banget. Kalau pada bilang kayak. Aduh karantina putra Indonesia gimana sih? Mereka ngelirik-ngelirik kamu ya? Mereka jahat-jahatannya. Mereka ceke-cekekan ya gitu. Wadahal ini apa sih? Ini tuh karantina gitu. Ya kita cewek-cewek semua ya. Ini cewek-cewek kumpul. Kita ngobrol-ngobrol. Ketawa-ketawa. Ya seneng-seneng aja setiap hari. Kita bangun pagi. Make up di kamar. Harus hukumnya kamu turun ke bawah udah make up. Terus habis itu nanti di bawah tinggal di touch up lagi. Kalian kegiatan seharian. Naik bis bareng. Nyanyi-nyanyi bareng. Kita waktu itu punya ketua kelas dari Papua Barat. Habis itu kita aktivitas. Nanti malam kita pulang. Kita bersihin make up. Terus kita tidur ya jam 11-12 malam. Kalau enggak kita pulang. Kita latihan catwalk. Dan banyak juga acara. Kita punya kelas di dalam hotel. Kita ketemu sama menteri. Waktu itu ada menteri perempuan. Menteri ekonomi. Pariwisata. Oh my God. Aku ketemu para menteri. Dan memberikan aku ilmu yang luar biasa. Aku ketemu orang-orang yang sangat bermakna. Dan mereka kasih aku ilmu luar biasa. Dan thanks for Putri Indonesia. Kalau aku bilang. Kalian menaiki hidup itu kayak tangga. Ketika kalian Putri Indonesia. Itu kalian kayak naik lift. Kalian di lantai 1. Kalian keluar dari Putri Indonesia. Kalian tau-tau udah di lantai 6. Karena sebanyak itu ilmu yang kalian dapet. Dan seberubah itu. Terima kasih juga buat Coki Sitohang. Yang udah ngajarin kita caranya public speaking. Bu Kade. Pak Wardiman. Bu Putri. Oh my God. Terima kasih juga Bu Muriati. Semuanya. You are so great. Dan akhirnya tibalah di malam final. Waktu itu aku punya nomor 21. Nomor urutku. Aku ada di sebelahnya Elvira Devina Mira. Aduh aku sempat kayak takut. Karena aku takut kalau Vira sombong. Ternyata enggak juga. Hai Vira. Hai Elvin. Akhirnya aku masuk ke final. Waktu itu deg-degan banget. Gladi Resik tau gak sih. Gladi Resik Hamin 1 itu saking lelahnya kita. Banyak banget yang pingsan di Hamin 1 waktu Gladi Resik. Karena kita Gladi Resik tuh bisa sampai jam 2 pagi. Jam 3 pagi. Dan besoknya kita udah harus final nih. Waktu itu kayak aduh super deg-degan banget. Pas malam finalnya. Mama sama ayahku dateng lagi. Dan untuk kedua kalinya. Aku tidak memberitahu atau mengajak siapapun untuk menonton aku. Karena ada sedikit rasa. Bukan sih. Ada sedikit ketakutan. Takut gak menang. Takut mengecewakan. Seperti itu. Walaupun dalam hati aku yakin. Aku punya kelebihan kok. Aku punya kepribadian yang baik. Aku punya kok brain beauty behavior. Yang bisa bikin aku punya kesempatan untuk menang di kompetisi ini. Meskipun semua orang memang punya ketiganya itu. Dan aku punya satu tujuan yang besar. Yaitu aku ingin dengan kompetisi ini. Bukan hanya aku yang menang. Tapi dengan kemenanganku ini. Aku bisa menginspirasi banyak orang. Dan dengan kemenanganku ini. Aku bisa berguna buat banyak orang. Ini adalah salah satu jalan. Gimana caranya aku bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Terus aku datang mama, papa waktu itu. Sama dua sepupuku buat datang. Dan selagi-lagi aku didatengin oleh sahabatku. Makasih Ulva dan Yudit. Bunga, Ratri. Makasih buat Ulva dan Yudit yang datang di malam final ku waktu itu. Mereka cuma berdua. Sama temenku lagi satu. Pacar. Waktu itu. Mereka dukung aku ketika semua orang didukung oleh ratusan supporter. Membawa baliho. Ketika semua orang datang. Dan aku cuma didatangi oleh dua orang temanku. Yang bahkan untuk datang ke situ. Mereka kena macet. Naik bis turun. Naik taksi turun. Dan segala macam dramanya. Cuma buat nonton aku. Dan ketika semua orang tidak pernah percaya bahwa aku bisa menang. Waktu itu sedih banget. Karena banyak orang yang menilai aku tanpa mengenal aku lebih dahulu. Bahkan aku gak tau mereka dari mana ngeliat aku. Tanpa mengenal aku. Tapi berani menilai aku. Seperti seolah-olah mereka mengetahui aku. Dan itu bener-bener kayak gimana ya. Sebenernya waktu itu pengen bilang kayak kamu gak kenal aku. Kamu jangan menilai aku seperti itu. Banyak orang yang sama sekali tidak melihat aku dalam karantina. Maupun tidak memperhitungkan aku. Dan ada satu malam ketika malam gala dinner pertama. Aku seneng banget. Karena saat itu aku menjelaskan tentang siapa aku. Dan diri aku. Dan waktu itu Bu Putri. Pak Wardiman semuanya. Bertepuk tangan. Pak Akade bertepuk tangan untuk aku. Dan itu bener-bener terima kasih Bu Putri. Pak Warniman, Bu Kade, Pak Began. Dan juga Bu Muriati. Meskipun semua orang yang tidak mengenal aku. Menilai aku mungkin kurang baik buat mereka. Atau kurang layak buat mereka. Tapi aku dan teman-teman aku yang mengenal aku. Percaya bahwa aku memiliki kriteria 3B. Dan kriteria untuk menjadi Putri Indonesia. Malam itu ketika tidak ada yang menyoraki satupun nama aku. Dan ketika aku cuma punya dua orang supporter. Di antara ribuan orang di JCC Senayan. Alhamdulillah suara-suara mereka tetap nyemangkanin aku. Dan mereka bahkan cerita. Sesedih itu Loli waktu kita. Terharu waktu kita. Supporterin kamu bahwa takut nangis deh. Dan ketika aku dipanggil. Ternyata di bagian belakang itu ada yang ngehuin. Sedih banget gak sih? Aku punya salah apa coba sama mereka? Mereka ngehuin. Ya ampun Loli sedih banget. Kita tuh cuma berdua nyebutin nama kamu. Dan mereka tuh malah tiap kali nama kamu muncul. Tapi aku seneng banget sih. Ketika kamu masuk sampai 3 besar. Itu kayak, what aku masuk sampai 3 besar? Masuk sampai 3 besar. Dan rasanya waktu itu kita tuh serak-seraknya tuh seneng banget. Ya ampun seneng banget Loli. Kita tuh walaupun kita cuma berdua. Tapi ternyata yang kita support itu malah bisa masuk sampai 3 besar. Dan mereka yang ngehuin kamu. Ternyata tidak bisa. Kayak menang gitu lah. Kayak mereka udah ngehuin kamu. Tapi wow kamu ternyata yang menang. Dan aku bahagia banget. Aku gak nyangka sih sebenernya bahwa akan sejauh 3 besar itu. Karena ya walaupun aku percaya diri. Tapi ada bisikan-bisikan tersendiri. Bahwa aduh kayaknya aku gak bisa menang deh gitu. Cuman ada satu yang penting kayak. Aku selalu ngomong kayak. Gak apa-apa kan besok aku di Jakarta. Gak apa-apa kan besok aku menang nih gini-gini-gini gitu. Dan ternyata setiap omonganku. Setiap kata-kataku. Setiap doaku. Yang cuman kecil-kecil sebatas omongan. Kayak eh besok ketemu. Ya gak bisa dong. Kan aku udah di Jakarta. Dan itu menjadi doa. Dan itu menjadi nyata. Dan malam itu. Aku mendapatkan piala. Ini. Taraaa. Ini piala kesayanganku banget. Piala Putri Indonesia 2014. Aku mendapatkan second runner up. Jadi dari. Waktu itu dari 38 orang. Aku masuk ke 10 besar. 10 finalis. Habis 10 finalis aku masuk ke 5. Habis 5 aku masuk ke 3. Dan itu kayak. Aduh. Selembat aku bener-bener waktu itu di malam final. Bener-bener pengen memaksimalkan. Apa potensi yang aku punya. Aku pengen menunjukkan orang-orang. Seperti apa aku. Dan aku ingin menjadi inspirasi banyak orang. Dan aku berhati-hati menjadi nyata. Dan malam itu juga. Aku mendapatkan slempang ini. Taraaa. Ini adalah sebuah slempang. Eh ini adalah sebuah kotak. Aku menyimpan berbagai macam slempang. Yang sangat bermakna di hidup aku. Slempang Misupra. Slempangku melaut. Piagam kelulusan. Dan ini yang paling kalian tunggu. Slempang Putri Indonesia. Ini bener-bener hal yang. Sangat-sangat. Aku sayangi. Temen aku selama 1 tahun lebih. Slempang Putri Indonesia Pariwisata 2014. Aku dapat slempang ini. Di malam itu. Karena aku menjadi second runner up Putri Indonesia 2014. Dan ini adalah salah satu mimpi yang jadi nyata. Selain slempang ini. Ada crown. Crown kesayangan. Si mahkota yang super cantik itu. Dengan mutiara-mutiara. Ya tapi memang itu. Memang harus dikembalikan. Dan diturunkan ke selanjutnya. Jadi tidak ada di aku. Cuman. Ini. Dan. Mahkota itu menemani satu tahun terbaikku. Hmm. Aku suka ngan itu. Ini menemani satu tahun terbaikku. Dan ini adalah sebuah. Mimpi yang jadi nyata. Maaf ya kalau aku jadi. Kebawa emosi. Karena emang. Seseneng itu. Dan. Sebaper itu. Dan perjuangannya itu segitunya gitu. Dan. Aku masih punya cerita lagi. Yaitu. Gimana sih rasanya satu tahun memakai slempang ini. Dan satu tahun memakai mahkota. Satu tahun menjalani hidup. Mimpi kecil aku. Pakai mahkota. Pakai gaun. Cantik. Kamu dikerumunin banyak orang. Dan kamu menjadi salah satu orang yang dicintai banyak orang. Dan kamu menjadi salah satu orang yang didengarkan banyak orang. Dan. Dengan kekuatan itu. Kamu bisa menjadi bermakna buat banyak orang. Dan itu adalah salah satu. Mimpi yang jadi nyata. Kamu jalan. Dicintai dengan mahkota dan baju cantik. Dan itu tadi yang paling penting. Kamu menjadi. Penuh makna buat banyak orang. Apa yang kamu katakan. Apa yang kamu lakukan. Itu bermakna. Dan. Juga. Gimana sih. Bertemu dengan wanita-wanita cantik. Di seluruh benua. Di dunia. Dan juga. Gimana sih ceritanya. Mengikuti kompetisi internasional. Dan juga sampai mendapatkan. Best national costume di Polandia. Dua ini. Akan aku ceritakan. Di video selanjutnya. Ini adalah. Dua pengalaman yang sangat luar biasa. Satu tahun. Mengemban tugas. Dan juga. Satu bulan lebih. Satu setengah bulan. Berada di Eropa. Untuk berkompetisi. Oke semuanya. Buat kalian yang penasaran. Gimana sih ceritanya. Jangan lupa. Buat subscribe channel ini. Karena selanjutnya. Aku akan bikin video. Menceritakan tentang. Satu tahun menjadi putri Indonesia. Dan juga kompetisi. Di Miss Supranasional 2014. Satu lagi yang penting. Yang pengen aku kasih tau ke kalian. Bahwa. Putri Indonesia ini. Masuk ke dalam doaku. Dari aku masih kecil. Jadi ketika aku sholat. Ketika aku berdoa. Selalu ada doa. Semoga suatu hari aku jadi dokter. Dan semoga suatu hari aku menjadi putri Indonesia. Jadi buat kalian yang berpikir. Bahwa ini sebuah keberuntungan. Tidak sengaja. Bukan. Ini adalah sebuah doa. Yang akhirnya dijawab oleh Allah. Dari aku kecil. Dan juga ini adalah sebuah. Sebuah hasil dari mimpi dari kecil. Dan usaha dari kecil. Mimpi yang tidak sengaja. Membawa aku untuk berusaha lebih. Dan ketika aku punya jalan. Ketika jalan itu berbelok. Mimpi ini yang membawa aku tahu. Kemana arah yang harus aku ambil. Belok kanankah atau belok kirikah. Dan doa ini adalah sebuah doa yang terjawab. Dan juga kalau kalian mau tanya-tanya nih. Ada yang pengen kalian cari tahu lebih lanjut. Atau kalian pengen komen-komen. Jangan lupa komen di bawah ini. Tanya apapun pertanyaan kalian. Insya Allah nanti akan aku jawab melalui video. Dan juga boleh banget buat tanya. Atau DM langsung. Atau komen di Instagram aku. Atau komen di foto ini. Karena aku akan masukin foto ini. Ke salah satu feed aku. Dan kalian bisa tanya-tanya tentang Putri Indonesia. Di foto itu. Oke semuanya. That's all for today. That's all of my story. Being Putri Indonesia 2014. Thank you for watching. And don't forget to subscribe. Subscribe.